Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada kendala Bukan injeksi Melainkan motor kabilator Supra X125 Ini katanya dari lekok Yang sudah dari 5 bengkel Yang hanya di otak atik pada bagian kabilatornya saja Nah ini kendalanya Kenapa? Waktu panas Ini motornya mati Oke Mas Dro Ini sudah tak cek 10 pulser Itu semuanya aman Tinggal kita cek bagian kiprok sama CDI Ini yang Bikin masalah ini yang mana Soalnya ketika panas ini pengapiannya sedikit hilang Kadang ada kadang enggak Makanya motornya macet Mas Dro Nah ini nyala Ini nyala ya Nah kalau dingin motornya enak Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi sudah dibongkar-bongkar Sampai di 5 bengkel 5 kali Dicuci kabilator Tapi memang kendalanya aneh Mas Bro ya Karena memang motornya Ketika dingin Ini gak ada masalah sama sekali Motornya nyaman Motornya nyaman Enak Gak mogok Tapi ketika panas Ini sedikit muncul bermasalah Oke Ini masih belum panas Mas Dro Ini kondisi akinya tak lepas Karena kalau pakai aki Nantinya takutnya Terbantu oleh sistem Dari Tagangan dari Polnya aki Jadi tanpa aki Kita cek yang bikin masalah Ini yang bikin onar Ini yang mana Jadi nanti ketahuan Yang mana yang bermasalah Ini masih belum Belum panas sih Belum Harus nunggu panas Betul Nah ini mulai Mulai Coba starter lagi Gak susah ya Coba langsung dicabut Dari kabel koilnya Kita intip Segi pengapiannya Coba dilepas saja Biar Udah Makan apa Makan jilap Nah ini di Stutter Ini gak ada Ini gak ada ya Mas Dro Ada Coba Ambil test pen Ini ya test pen Tiga bagian masa Udah Kita cek Area pengisian dari sini Dari bawah dulu Spool Oke Spool Bentar Saya dari sini Biar kelihatan Kabel putih dari spool Stutter masa 6 Tuh Ada ya Bentar Ada itu Ada Coba dicek Tuh Ada itu Ada Ada apinya Ada apinya Bentar Coba itu dari bawah dulu Putihnya Kabel putih Bilang lagi Bilang lagi Gak mancap Mas Anam Ayo Dari bawah sini Yang warna Putih Mas Anam Yang sini Nah itu ada Ada Coba ditancapkan Di sini Ini putih ada Masuknya langsung Ke area Yang sini Ini ada Gak ada Gak lagi Ini ada Pasang lagi 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 Nanti kita cek lagi Ketika waktu Biar gak ada pengapian Tapi Di sini Akan saya bahas Sedikit ya Tentang jalur CDI Supra 125 Ataupun Karisma Saya gak tulis Jalurnya Kita dari sini Aja Posisi CDI Ini tegak Ini bisa Dilihat Kabel yang Pertama Nomor 1 Iyalah Kabel warna Kita cek Dari sini Aja Posisinya Di sini Di sini Kabel yang Pertama Yaitu Kabel Hitam Liris Kuning Posisinya CDI Dia tinggi Berdiri ya Mas Bro Dan Colokannya Ada di Sebelah Kanan Kabel Hitam Liris Kuning Ini adalah Kabelnya Ke bagian Koel Ini ke bagian Koel Larinya ke Koel Yang Hijau Untuk Semua Motor Honda Itu Semuanya Yaitu Kabelnya Warnanya Hijau Adalah Masa Terus Nomor 2 Nomor 3 Ini ada Warna Merah Liris Hitam Ini adalah Outputannya Dari Kontak Ini outputannya Dari kabel kontak Atau yang mengeluarkan Arus DC 12V Ketika Outkontak Masuk ke CDI Jadi ini harus Ada 12V Kalau tidak ada 12V Otomatis CDI Ini juga Tidak ada Input Daya Otomatis Tidak ada Pengapian Kalau ini ada Dicek yang lain Lanjut Nomor 3 Ini nomor 4 Nomor 4 Ada kabel warna Merah Ini adalah Kabel yang menuju Ini Karbilator Karbilator Ini gunanya Apa? Merah dan hitam Ini adalah Meningkatkan Akselerasi Pengapian Ketika RPM Di atas 4000 RPM Pengapiannya Lebih Stabil Itu gunanya Ada penstabil Dari sistem Pengapian Lanjut Di kabel 1234 Kabel nomor 5 Biru Liris Kuning Ini adalah Kabel dari Pulser Pulser Dari sana Ini pulser Dari 10 Yang terakhir Di sini adalah Kabel warna Hitam Hitam Ini juga Larinya ke Kabilator Dua-duanya Masuk ke Kabilator Ketika di atas 4000 RPM Ini Perbedaan Antara Akselerasi Pengapiannya Ini berbeda Karena diatur Oleh CDI Istilahnya Kalau pakai CDI itu Untuk Menghindari Limit Tapi memang Ada limitnya Tapi tidak sesuai Kayak CDI Racing Ini disesuaikan Pakai CDI standar Yang ada pengaturan Pengapiannya Agar lebih stabil Oke itu saja Ini pengapian juga Masih ada Tadi panas Hilang Sekarang ada lagi Coba dinyalakan Bentar ya Oke Nah ini Nyala Nah ini Sudah Tidak ada lagi Satu lagi Ntar Copot aja Langsung Ini Ada Lo ada Mas Anam Lo ada Tidak ada Lo tidak ada Lo tidak ada Tidak ada ya Ada tidak ada Gitu Penyakitnya gitu Mas Bro Ada dan tidak ada Ada dan tidak ada Pasti ini Boleh disi Ini coba 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 Lagi Mati Lagi Itu Sampai Benar Benar Mati Ya Sudah Tidak Ada Coba Ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tinggal kita cek Langsung Kalau sudah Tidak ada Ini taruh Sana Ini tinggal Colok Mas Anam Ini colok Ke kabel Merah Liris Kuning Harus ada 12V Coba Dilihat Sekarang Ada Sekarang Ini Harusnya Ada 12V Kurang Kurang Nyolok Oke Nah itu ada ya Ada Memang ada Tidak ada Jadi Kalau ini Tadi kemarin sempat Dicek ya Madro Kalau Sedikit Tidak ada Ini api dari koel Yang dari hitam Liris kuning Ini tidak ada Arus Ini ada Coba 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 Mas Anam Nah Colok Ini Ada Ini Ada Ada Nah Ini Yang Beres Ayo Coba Tidak ada Itu Ada Langsung Dari sini Di sini Ayo Apa Colokan ku ini Kurang bagus Di sini Ayo Tapi Tadi Bisa kok Di sini Bisa Ini mungkin Kotor Karena Jengit Kena Kotorannya Ini Coba Ada Oke Ini kita cek 12V Ada Enggak Oh Ada Lagi Lagi Ada Itu ada Kalau ada Ini Ada Ada Kita lepas dulu Aja Di sini Eh Eh Oke Yang kekoel Kekoel Fokus kekoel Coba Yuk Oh Ini ada Kalau ada Pasti dikoel Ada Ayo Ada Pasti ada Pengapian Kalau dipasang Jadi Saya yakin Ini adalah Penyakitnya Sidi Ketika panas Dia melemah Ini ada ya Mas Bro Ada Penyakitnya Sungguh aneh Ini Kalau mati Enggak mati Hidup Enggak hidup Pasti Mekaniknya Pasti kesulitan Kalau enggak Teliti Karena waktu panas Pulsor kita cek Juga hidup Mas Bro Hidup panas Hidup Hilang 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 Iman Hilang 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 Lagi Kita cek Bagaian Pulsor Oke Ini Waktu Kondisi Jangan Dipasang Dulu Ini waktu panas pulsernya tetap mengeluarkan sinyal Oke Bentar ya Bisa diperhatikan Ayo Itu ada Itu ada gedip Berarti Pulser aman Sepulnya aman ada 12V dari Sini Merah liris hitam Berarti memang CDI Itu aja ya mas bro Jadi Kita konfirmasi lagi Kalau yang mau tau harganya CDI nya Supra ini karbu yang ori Ini 565 Kayak CDI nya kepunyaan Apa ya 12V nya ada Pulser ada Ini ada kadang ada kadang tidak Maaf ngomongnya sambil ngotot Karena berisik disini Saya jelaskan sekali lagi Ini waktu panas Birulis kuning ada Merah liris hitam dari sepul warna putih Ini ada Kalau merah liris hitam ini tidak ada Otomatis sepulnya yang bermasalah Dari kabel putih Itu poinnya yang pertama Harus di cek pulser sama sepul Karena keduanya ini Kalau panas juga sering bikin pengapian hilang Jadi kalau Anda belikan sepul Otomatis salah besar Jadi Salah beli pad Beli Saya ulangi lagi Ini poin penting Agar Anda tidak salah beli Kasian motornya konsumen Kalau salah belikan Orangnya tekor 2 kali Birulis kuning Ini kita cek saat kondisi mesin panas Ini tetap mengeluarkan sinyal Dari lampu led Merah liris hitam ini dari Outputannya kontak Ini timbul arusnya dari Kiprok Perjalanannya dari kabel warna putih Kiprok Keluarnya kabel warna merah Masuk ke Bagian Aki Kunci kontak aki Keluarnya merah liris hitam Kalau ini tidak ada Ya di cek putih dari kiprok Oke lanjut Ini kalau panas Hitam liris kuningnya tidak ada Berarti Positif ECDI nya ya mas bro Hei cu nya Hei Oke ya mas bro Ini saya sedikit berbagi lagi Tapi kalau untuk pengakalan pakai CDI Sogun harus mengatur pick up pulser Lebarnya Karena panjangnya itu tidak sama Karena panjangnya Kalau tidak salah Punyanya Supra ini Sekitaran 22 mili Atau 21 mili Tidak hafal saya ya mas bro Karena saya bukan Tipenya motor yang Bikin heret Karena tipenya Garapnya motor standar Oke Kalau untuk pakai pick up nya Sogun Ini Biasanya di 11 itu masih bisa 13 masih bisa 16 masih bisa Berarti tinggal disesuaikan saja Untuk jalurnya Ini sampai panas Tidak mati-mati loh Tapi motornya agak ngorok Karena sistem pengapiannya beda Oke ini saya kasih arahan dulu Bentar Ini kabel yang pertama ini dari sini Ini adalah mengarahnya ke bagian Yaitu pulser Ini pulser Pulser ya ke Honda ya Biru liris kuning Yang ini Yang kuning Ini adalah ke bagian koe Larinya ke kabel Hitam liris Kuning Putih Ada mas bro Kuning ya mas bro Ini Oke itu ya Hitam liris kuning Bentar Orang kelihatan Kita Sini kan aja Ini nomor 1 Ini adalah Larinya pulser Nomor 2 Ini adalah Larinya ke bagian Toel Hitam liris kuning Disini Yang nomor 3 Merah disini Ini adalah Larinya ke masa Ya masa Terus Yang disini Terakhir Pojok soketan tunggal Disini adalah 12 volt Larinya ke kabel Ini Potong bagian magnet Tapi kalau maunya Nggak ngelimit Pakai CD-nya Sogun Lebih jos tenaganya Ini kan Kurang responsif Pada RPM awal Kalau ini Ngisi terus Dari RPM bawah Tengah sampai atas Tapi jangan terus Nabrak Oke mas bro Gitu aja Ini kita pakai Ini merek ini Oke bentar Dipaca sendiri aja ya Soalnya kita mau kondisikan Untuk part yang original Ini harganya terlalu mahal 565 Jadi kita pakai yang KW Karena kita sudah konsultasi Sama yang punya motor Nah ini rencananya Kalau merek ini Nggak bisa Kita pakai CD-nya Sogun Tapi kalau pakai CD-nya Sogun Kita harus merubah Tempat Dudukan Echu-nya Tempatnya Tempatnya Dimana Kalau ini langsung tinggal PNP seperti semula Karena memang CD-nya Karisma Ataupun Supra 125 Oke Saya akhiri Penyakitnya Dari CD-nya Mantap Ini udah tak coba Ini kondisinya panas Mas bro Ini tak coba pulang Sudah ini panas Sebenarnya sekitaran 80-an lah 85 Udah panas ini Oke terima kasih Soalnya hari ini Hari Jumat Saya mau tutup Mau sholat Jumat dulu Oke mas bro CC Channel Semoga berkaran Mantap Mantap ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.